Hai guys, balik lagi di channel Abang Yudha Buat hari ini teman-teman Saya tidak akan bermain game dulu Melainkan memberikan berbagai macam alasan Mengapa Abang Yudha udah lama sekali gak bikin konten Jadi yang pertama ya Alasan yang pertama kenapa Abang Yudha disini udah lama gak bikin konten adalah Ya seperti yang kalian tau, Abang Yudha menjaga ibu yang sedang sah Jadi seperti yang kalian tau lah ya Kalau menjaga orang terkena struk itu Itu butuh waktu yang lumayan lama sekali So, butuh kesabaran ekstra Dan pastinya akan menyita waktu kalian cukup banyak Tapi gak apa-apa lah Karena itu adalah ibu kita, adalah tanggung jawab kita Jadi seperti itu Itu adalah alasan Abang Yudha yang pertama Alasan Abang Yudha yang kedua adalah Abang Yudha ini adalah seorang marketing man Marketing, marketing itu bisa kerja dimana aja Bisa kerjanya di lapangan, bisa kerja online ya Seperti itu Terus alasan yang ketiga teman-teman Alasan Abang Yudha yang ketiga kenapa sudah lama gak bikin konten adalah Karena Abang Yudha tuh punya hewan-hewan ternak Hewan ternak disini yang Abang Yudha maksud bukan Kambing, ayam, sapi, apa bebek teman-teman Tapi disini yang Abang Yudha maksudkan adalah Kucing Abang Yudha ini adalah seorang pecinta kucing Seperti yang kalian tau, Abang Yudha udah pernah meng-share gitu kan Di kita punya komunitas ya Jadi Abang Yudha udah pernah share di komunitas kita Bahwa Abang Yudha tuh punya kucing gitu kan Kalau yang udah sering melihat Abang Yudha punya story Udah pasti tau Abang Yudha punya banyak kucing Jadi kucing Abang Yudha total-totalnya sekarang ada 12 ekor teman-teman Oh banyak sekali bang Ya tentu saja banyak teman-teman Karena bapaknya itu si Koko ahli banget bikin anak Abang Yudha punya kucing Hindu ya Kucing Hindu Jadi kucing tertua yang Abang Yudha punya Jantan namanya tuh Koko teman-teman Nanti Abang Yudha bakal kenalkan ke kalian Satu persatu semua nama kucing Abang Yudha Dan wajahnya seperti apa Ya seperti itu Dan buat hari ini teman-teman Untuk pembukaan gitu kan Pembukaan konten pertama kita Yang membahas soal kucing Atau hewan yang Abang Yudha pelihara Dari kucing sampai mamut Abang Yudha akan memperkenalkan Makannya dulu teman-teman ya Cuma disini bukan makanan basah Abang Yudha disini beli makanan kering dulu Kalau siang habis seperti ini Abang Yudha belikan makanan basah Otomatis nanti sore pasti basi teman-teman Karena Abang Yudha tuh malah sekali nyimpen Makanannya itu di tempat pendingin ya teman-teman Kenapa? Kalau enggak tuh nanti baunya itu Bau amisnya ya Seperti yang kalian tahu Makanan basah punya kucing itu Bau amisnya kuat banget teman-teman Seperti itu Oke langsung aja Abang Yudha disini Akan tunjukkan makanan kucing Oke so Makanan kucing yang pertama yaitu Adalah produk lokal yang selalu Abang Yudha beli Kalau Abangnya Abang Yudha gitu kan Masnya Abang Yudha Sering manggil makanan yang satu ini Namanya pelet kucing Kayak ikan aja gitu kan Kucing dikasih pelet Jadi Abangnya Abang Yudha ya Masnya Abang Yudha tuh Selalu manggil Ini pelet teman-teman Nah Abang Yudha beli produk lokal ya Namanya tuh kucing kita Teman-teman nih kucing kita Bisa dilihat ya Namanya kucing kita gitu lah Tulisan bukusnya Nah ini nih Bisa kalian dapatkan Kalau kalian itu tinggalnya di kota Pontianak Tempat belinya tuh teman-teman Di jalan Imam Bonjol Sampinggan Termai ya Seperti itu Disini ada tertera nih Tertera alamat lengkapnya Jadi kalian bisa kesana Buat beli makanan kucing yang satu Terus disini Abang Yudha Nggak cuma beli satu jenis Abang Yudha beli dua jenis Satu hari ini Kenapa dua jenis Karena Abang Yudha disini Ingin mencoba ya Apakah kucing Abang Yudha itu Mau makannya gitu Cocok agak dia Apalagi si Jasbut Jasbut itu pemilih banget makannya Dan lebih parahnya lagi Dia tuh kalau kita kasih makanan enak Kayak whiskers Kayak ya makan-makanan yang lain Dia tuh kadang-kadang nolak Tapi giliran tikus Aduh tikus kampung digondol juga Parah banget itu si Jasbut Beneran Nanti Abang Yudha akan tunjukkan Siapa si Jasbut itu teman-teman Oke langsung aja kita ke Makanan kucing yang kedua Yang Abang Yudha beli hari ini Jadi teman-teman Makanan kucing yang kedua Yang Abang Yudha beli hari ini Adalah Ini dia teman-teman Whiskers Beratnya ini 1,2 kg Jadi satu bungkus ini 1,2 kg 1,2 kg Satu bungkusnya Ini ada juga yang 3 kg Ada whiskers yang besar juga Ukuran 3 kg Buat teman-teman Yang ingin request Tentang review Makanan kucing Seperti Royal Canin Dan blablabla Itu karena banyak banget ya Mereknya ya Tulis aja di kolom komentar Nanti Abang Yudha akan Coba Apa namanya Review Dan kita akan lihat sama-sama Setelah satu bulan Kucing Abang Yudha Pakai makanan itu Kira-kira Apakah badannya bertambah gemuk Bulat Atau gimana Karena kebetulan sekali Abang Yudha masih lagi Apa namanya Riset-riset Riset-riset Makanan kucing yang cocok Sama kucing Abang Yudha Karena kucing Abang Yudha tuh Mau dikasih makanan sebakul juga Gak gendut-gendut Teman-teman Jangan gendut Badannya malah tambah Gemuk ya Gemuk ya Gimana gitu Maksudnya tuh kurus banget Seriusan Padahal makannya banyak Tapi tetap aja Dia tuh kurus Yang ini 1,2 kilo Yang whiskas Lalu untuk yang lokal Yang lokal ini Merek kucing kita ini Ini beratnya 1 kilo 1 kilo pas Jadi perbedaannya Ini ada lebihnya 2 ton Yang ini 1 kilo pas Ya seperti itu Dan untuk harganya sendiri Untuk whiskas ini Untuk whiskas ini Abang Yudha beli harganya Itu 65 ribu rupiah Di kota Abang Yudha Abang Yudha belinya di pet shop Bagi kalian yang dekat Dengan Indomart Atau Alphamart Whiskas juga ada jual Cuma kalau Kalian ingin lengkapnya Kalian bisa pergi ke pet shop Terdekat yang di kota kalian Terdekat di kota kalian Maksud saya Oke Kalau ini tuh teman Hanya di pet shop doang Jadi yang kayak Pelet-pelet begini lah Ini nyebutnya pellet ya Kucing tuh pake pellet Oke langsung aja Kita coba kasih Makan kucing Abang Yudha Pake kedua jenis ini Dan kita akan lihat Sama-sama Yang paling cocok Yang paling bergizi Yang paling dia sukain Itu yang mana Apakah Whiskas yang harganya itu 65 ribu Ataukah kucing kita Yang harganya cuma 27 ribuan Teman-teman Jadi kita akan lihat Mahal Pesos murah Kagak mahal-mahal amat ya Ini sedang lah ya 65 ribu Soalnya Royal Canin Harganya 200 ribuan Teman-teman Jadi yang paling mahal Ya Royal Canin Seperti yang kalian tahu Tapi mungkin ada yang lebih mahal lagi Buat kalian yang lebih tahu Daripada Abang Yudha Yang udah master Tentang Mengurus kucing Dari makanannya Menu makannya Sampai mandinya Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Soalnya kebetulan sekali Abang Yudha ini Hanya pecinta kucing Tapi belum terlalu Mendalami ilmu kucing Nanti berubah di sinuman kucing Oke langsung aja Kita mulai Memberi makan kucing Oke sob Langsung aja Kita disini Akan ngasih makan Kucing Abang Yudha Sorry banget ya Jika kameranya tuh Goyang-goyang Karena kebetulan Abang Yudha disini Nggak pakai gimbal Tapi Abang Yudha disini Pakai tripod gorilla Seperti yang kalian tahu Tripod itu Nggak bisa menyesuaikan Pergerakan ya Jadi seki Ya seki lah gitu Jadi ini dia Makanan kucing Abang Yudha Langsung aja Kita let's go Menemui kucing-kucing Abang Yudha Dan kita kasih makan Oke langsung Let's go Let's go Nah tuh dia Si jasbut udah nunggu Teman-teman Si jasbut udah nunggu Ayo bot Ikut abang Aduh ini dia si jasbut Kita akan kasih makan Si jasbut dulu Bot 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 Ini bot Si bot Si bot Aduh si bot Ntar Abang Yudha akan ambilkan Tempat makan kucingnya dulu ya Oke sob Jadi inilah dia Kucing-kucing Abang Yudha Sorry ya Ini ruangannya berantakan Nah kita akan mulai Dari perkenalan yang pertama dulu Ini Kucing tertua Abang Yudha nih Nih Bapak dari banyak anak nih Namanya Koko Ini dia nih Papa Koko Hei Papa Koko Ayo salam kenal dulu lah Papa Koko Nah Papa Koko Aduh si Papa Koko nih Nah kemudian kita akan Beralih ke mamanya nih Maminya nih Nah ini dia Mami Nelsi Mami Nelsi Waduh ini kucing Abang Yudha Yang berwarna hitam ya Hitam polos dia nih Sama dengan anaknya nih Si beruang Tapi beruang ini Kebetulan anaknya si Ratu Jansi Nah ini dia Ratu Jansi Itu Ratu Jansi Hai Ratu Jansi Itu Ratu Jansi Nah kemudian ada Anak pertamanya si Koko ya Anak pertamanya Koko Ini Soshomaru Warnanya putih Ini pria yang paling tampan Warnanya putih Nah kemudian Anak kedua Koko ya Ini ada si Jasbut Nah ini si Jasbut nih Si Bot yang tadi Abang Yudha udah bilang Kemudian disini ada Harmony nih Ya Harmony nih Aduh sini Harmony Aduh si Harmony Nah ini Harmony ya Anak ketiga Koko Nah lalu disini Ada Kakak Beruang ini Kakak Beruang Warnanya sama dengan ibunya ya Yang tadi Abang Yudha bilang Yang warna hitam Lalu disini ada si Tomoya Ini nih Yang paling nakal Paling jorok Namanya si Tomoya ya Si Tomoya Nah ini adiknya nih Adiknya si Tomoya Namanya Sunohara nih Yang paling jahir Oke langsung aja kita mulai Kasih makan Kucing-kucing Kucing-kucing Dikasih makan Hai Papa Koko Oke guys Langsung aja kita mulai Jadi yang pertama Akan kita buka Yang ini ya Yang murah ini Ini merek kucing kita ya Kucing kita Nah kita akan lihat Apakah kucing Abang Yudha Mau makan yang beginian Kasih yang begini aja dulu Kita kasih kita Kasih kita Kasih buka Nah makan ya Nah makan ya Nah makan ya Makan yang banyak Makan yang banyak Makan ya Makan ya Kucingku yang makannya banyak Jadi ini mereknya Kucing kita ya Kita kasih yang Biasa-biasa dulu Yang harganya Yang murah-murah Oke abis ini Kita akan coba Kasih wiskas ya Kita kasih wiskas 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 Tulisannya sih Wiskas ya Wiskas Bukan wiskas Mungkin A Dibaca E Tunggu abis ya Sob ya Kita lihat Kita tunggu abis dulu Tuh mereka lagi Makan-makan tuh Waduh Ini kalau kita lihat Ini Papa Koko Ini kan memang mirip Dengan anaknya Ini si Harmony Ini anak bungsu Papa Koko Jadi wajahnya Benar-benar kayak Papa Koko Cuma ekornya aja yang beda Ekor Papa Koko Ini pendek Sedangkan ekor Harmony Ini panjang banget Kayak ekor Marsupilami Nah kalau Si Somaru Si Somaru Si Somaru punya ekor Yang lumayan panjang Si putih yang tampan Lalu disini Ada si Bot Nah ini si Bot Cuma putihnya Gak kelihatan Ini bukan si Bot Ini mamanya nih Ini mamanya si Nelsi Nah ini si Bot nih Yang di tengah-tengah nih Lagi nebing Ini yang kecil-kecil nih Sunohara Yang ini kakaknya Si Tomoya ya Namanya abang Yuda Adopsi dari Anime Planet ya Yang dua ini Kalau Koko ini Karena kebetulan Matanya yang paling sipit Jadi abang Yuda Kasih nama Koko aja Koko bahasa Cinanya abang ya Berarti ya Lagi ngabisin makannya tuh Dah makan-makan Habisin makanmu tuh Habisin makanmu Nah Sumaru makannya dikit banget dah Makan banyak Sebenarnya whiskers ini Jadi kurang lebih tuh Kayak ini ya Seperti Snack-snacknya dia Jadi kalau misalnya Kita kasih whiskers tuh Yang kering-kering Seperti ini Kayak snacknya Nanti kita coba Kasih yang basah ya Tapi yang basah Nanti mau coba Campur nasi aja Kalau nggak Nggak kenyang-kenyang nih Si gendut-gendut Eh Papa Coco Makan banyak Papa Coco Oke guys Jadi ternyata ya Kalau kita tuh pakai Snack Merek Kucing kita nih Buat kucing abang Yuda Ini 5 menit Masih belum habis ya Walaupun kucing abang Yuda Yang makannya ini 9 ekor nih 9 ekor yang makan Bahkan Papa Coco tuh istirahat tuh Papa Coco istirahat di pojokan Hai Papa Coco Nah itu Mama Nelsy tuh Hai Mama Nelsy Nah tuh anak-anaknya lagi makan tuh Anaknya bahkan belum ngabisin dari tadi Ini gimana abang Yuda mau kasih whiskers nih Kucing kita aja masih belum habis Wah lah Kayaknya giginya nggak kuat nih Ngunya kerupuk Kasih kerupuk deh Nggak kuat ngunyah nih Waduh Parah sekali si kucing Kucingnya parah sekali Oh lihat Shishomaru Dia mati-matian ngabiskan semangkok Semangkat Shishomaru Habiskan Shishomaru Hey Jasbut Kenapa dengan si Jasbut Dia mah Amun pula nih Hey Jasbut Hey hai buat penonton Jasbut Oh gitu Oh saya Jasbut Ini dia si Jasbut nih Jasbut nih Makannya apa namanya Sedikit ya Kok kita kasih merek apa aja Mau whiskers ke Mau kucing kita Dia tuh makannya sedikit aja Malah dia tuh lebih doyan kok Makan tikus Wah ini yang parah nih Makannya tuh ekstrim sekali Kasih yang enak Nggak mau Malah makanan Sembrono Penuh penyakit Tinggal dua yang jorok nih Aduh si dua jorok Si dua jorok nih Makan nih Apalagi si Sunohara nih Yang paling kecil Yang paling kecil namanya Sunohara yang bungsu nih Ini kakaknya si Tomoya Jadi yang dua ini kembar Dia lahir bersamaan Anaknya si Buntet Buntet tuh Ratu Jansi Abang Yudha kasih nama Ratu Jansi Keren kan namanya kan Oke guys Karena Abang Yudha disini Malas nunggu ya Tadi kita udah coba Yang kucing kita ini Yang kucing kita Buat kucing-kucing Abang Yudha Yang sedang makan Itu belum habis ya Sekarang hitungannya tuh Udah 10 menitan Masih belum habis-habis Ini kucingnya Makannya lama banget Jadi sekarang kita akan coba Langsung aja si Wiskasnya Si Wiskas ya Wiskas 1 kg Rasa ikan tuna nih ya Rasanya ikan tuna nih Rasa ikan tuna Buat para kucing Oke langsung aja Kita kasih tour ya Disini Abang Yudha Pake celana pendek Karena ini kan Buat ngasih makan kucing Gak mungkin juga Abang Yudha Pake celana panjang Buat ngasih makan kucing Gak masuk akal Oke langsung aja Kita kasih makan si kucingnya Kalau kucing kita nih sob Bentuknya tuh kayak begini nih Nah ini kucing kita nih Bentuknya mereknya kayak begini Bukan mereknya sih Bentuknya ya Bentuknya tuh Bentuknya kayak begini Dalamnya Kalau Wiskas Wiskasnya tuh seperti ini nih Tuh Butiran-butirannya tuh kayak begini nih Nih Terus dia warna-warni Kalau Wiskas Wiskas tuh warna-warni sob Oke coba kita kasih Wiskas nih Nih kasih Wiskas langsung nih Nandut makan dot Nah si jandut-jandut nih Si jandut-jandut Nah Nih makan tuh Nih makan langsung Nih makan langsung Nih makan langsung Nah Nih makan Nih dikasih makan banyak tuh Si jandut-jandutnya tuh Nih Gendut abang Yudha makan banyak Tuh si papa koko tuh Hai papa koko gitu Say hai pada papa koko Nah Tuh ada si Tinohara juga nih Nah itu Si mama buntetnya gak mau makan tuh Mama buntetnya kayaknya Lagi patah hati tuh Mama buntet Hai mama buntet Nah ini mama buntet nih Si mama buntetnya nih Makannya sedikit benar Hai mama buntet Mama buntet Mama buntet ini Nama panggilannya ya Nama aslinya itu Abang Yudha kasih nama Ratu Jansi Keren kan Nah ini nih Yang dua beradik nih Mesti sempet-sempet kelai Dari kasih makan banyak Nih 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 Nah ini nih Di Harmony nih Adiknya dimasukkan Sama dalam plastik Tuh adiknya dalam plastik tuh Si Somoya dalam plastik Aduh Ini kakaknya Nakal bener nih Kakaknya nakal bener Nih adiknya dalam plastik nih Aduh adiknya dalam plastik Hai Atau Tomoya Hai Si hai Tomoya Tuh si Tomoya Hai Siapa dulu Tomoya Ini si Tomoya Nih makan nih Tomoya dah Tuh Tuh kita lihat nih Nah itu Sunohara Kan udah abang kasih Sunohara Makan Nah makan Tuh Sunohara lagi makan tuh Tuh lihat Betapa banyaknya kucing abang Yudha Ini tiga ekor Belum kelihatan nih Tiga ekor lagi nih Belum kelihatan Masih disimpan induknya nih Di dalam gudang Abang Yudha gak bisa jangkau ya Kalau abang Yudha sentuh Otomatis ibunya gak bakal Mau nyusuinnya lagi tuh Nah ini parahnya kucing nih Inilah dia keluarga kecil abang Yudha Keluarga kecil abang Yudha Bukan keluarga kecil lagi nih Ini keluarga gede ya Ada dua belas semuanya Dua belas Mungkin nanti si papa koko Bakal nambah anak lagi nih 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 si papa koko nih Biang kero kenakalan Kenakalan remaja nih Banyak betul dia punya anak nih Papa coco nih Hai papa coco gitu kan Hai pria tampan Ini papa coco namanya Papa coco Tuh papa coco Papa coco Imut-imut kan papa coco kan Pria tampan nih gendut dia Berat papa coco sekarang Udah nginjak dua kilo lebih nih 2,5 kilo ya Ini kucing biasa sih papa coco Cuma dia sangat tampan sekali Kemudian abang Yudha disini Punya anak pertamanya papa coco nih Hai sesomaru gitu Hai sesomaru Namanya sesomaru ya Kakaknya Inuyasa Abang Yudha memang sengaja Ngambil namanya begitu Tuh tuh Anu lihat-lihat dulu wajahnya Hai si putih yang tampan Tingkan hidungnya kan Seperti itulah dia sesomaru Tuh kucing-kucing abang Yudha tuh Lagi makan-makan tuh Lagi makan gede di hari ini Bang dulu di hari ini lah Ini namanya beruang Beruang ini abang Yudha masih bingung nih Mau kasih nama apa Jadi karena itu abang Yudha kasih nama beruang Soalnya abang Yudha belum temuin sih Nama-nama bagus dari anime gitu kan Nah rata-rata kucing abang Yudha Abang Yudha kasih nama dari anime semua nih Oke guys ternyata setelah abang Yudha uji tadi Itu antara whiskers sama kucing kita Itu ternyata sama aja teman-teman Walaupun whiskers harganya lebih mahal daripada kucing kita Tetap kucing abang Yudha Malah ya kalau makan-makanan kering gitu kan Makan-makanan kering itu lama banget teman-teman 10 menit gak habis-habis Dikasih banyak Padahal yang habisnya tuh 12 ekor Misalnya 12 ekor 9 ekor ya Soalnya yang 3 ekor belum masuk hitungan Kan belum bisa makan ya yang 3 ekor Cuman disini abang Yudha belum bisa tunjukkan ya yang 3 ekornya Soalnya ya seperti yang kalian tau lah Disimpan dengan maminya Atau mama Nelsi di dalam gudang gitu ya Tadi abang Yudha udah sempat tunjukkan ya Udah abang Yudha kenalkan semua nama-nama kucing abang Yudha Dari papa koko, mama Nelsi, mama Jansi Lalu ada kakaknya si beruang Lalu ada sesyomaru Ada jasbut, lalu harmoni Lalu ada tomoya dan juga sbenohara ya Jadi 9 ekor totalnya Yang 3 ekor masih belum abang Yudha pikirkan siapa namanya Tapi nanti abang Yudha akan kenalkan dengan kalian Setelah nanti dia bisa makan ya Jadi intinya teman-teman dari video ini Video percobaan kita antara whiskers dan kucing kita Hasilnya sama Kucing abang Yudha kurang doyan Nanti kita akan coba lagi teman-teman Kita akan eksperimen lagi Kucing abang Yudha versus makanan basah Kita akan lihat Tapi kali ini abang Yudha akan coba pakai Tapi disini abang Yudha akan coba pakai yang bungkusan dulu Kita akan lihat Soalnya kalau misalnya kalengan Ternyata kucing abang Yudha gak doyan ya Otomatis kita bakal rugi lah Ngebazir gitu kan Siapa lagi yang makan Yang masalah abang Yudha makan-makan kucing Lucu juga gitu kan Oke teman-teman Terima kasih banyak sudah menyaksikan vlog pertama Ini sebenarnya vlog kedua abang Yudha ya Abang Yudha bikin video vlog kedua abang Yudha Dulu abang Yudha udah pernah bikin video konten vlog Yang mengenai Q&A itu Sebenarnya Q&A maksudnya golongan vlog ya Kayaknya sih bukan vlog ya Tapi ya sepertinya tergolong kurang lebih lah ya kan Berarti kan Karena abang Yudha kan tidak menjelaskan soal game Abang Yudha cuma bicara seperti gini doang ya Berarti kan golongannya vlog ya Jadi itu adalah vlog pertama abang Yudha Dan ini adalah vlog kedua abang Yudha Cuma vlog kali ini Abang Yudha malah membahas soal kucing abang Yudha Oh iya untuk marmot abang Yudha belum menjelaskan ya Tapi nanti aja abang Yudha jelaskan Mulai dari makamnya Sampu untuk dia mandi Sampai Ya Alat-alatnya Nanti abang Yudha bakal review Alat-alat untuk mengurus marmot juga Oke Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini Terus silahkan tekan tombol like Seperti yang biasa Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aturkan lonceng notifikasinya ada Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian Rasanya seperti setiap kali saya upload video baru teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dan dulu perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf Dan untuk akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gamer Sampai jumpa di next episode Bye bye